Makanya kalau kita bergantungnya ke Allah, ke suami itu gak gampang kecewa, ke istri itu gak gampang kecewa. Kenapa? Kita gantungnya ke Allah, tapi pengen berbuat baiknya kepada manusia. Ke istri, ke suami cuma mikirin, hari ini saya harus buat baik apa ya kepada pasangan saya? Emang gak gampang sih? Makanya kita belajar nih, dari hal-hal kecil dulu deh, dan dari orang-orang terdekat dulu. Karena mereka lebih berhak dapat kebaikan kita, ibu. Kalau kita bergantung kepada ibu, kita akan gampang kecewa sama ibu kita. Tapi kalau kita niatnya emang pengen bir, pengen berbuat baik kepada ibu, gimana kita akan kecewa? Orang kita pengen berbuat baik kepada ibu kita? Mak, pijat ya? Enggak, enggak, mama gak capek. Lahudah, aku ambilin air hangat ya? Enggak, enggak, barusan minum. Apalagi, tarik terus, apa yang bisa kita lakukan untuk ibu kita? Gimana mau kecewa? Tapi kalau kita berharap, ibu kita harus gini, harus gini, harus gini, gampang banget tuh kecewanya. Dan itulah hajar, simbol dari tawhid. Hajar bergantung kepada Allah, tapi pengen berbakti kepada suami.